Chang Ho A Kiam Jilid 16. Akan tetapi tidak demikian dengan pemuda gagah itu. Dia berdiri dengan kaki di pentang dan sikapnya membayangkan kemarahan. Ketika Kun Hang melirik ke belakang pemuda gagah itu, ia terkejut. Karena mengenal dua orang gadis manis yang pernah ia jumpai, yaitu dua orang gadis yang telah membunuh perampok tunggal Tia Tau Saitan Kak dan merampas suhuang kemudian ia rampas kembali dan ia kalahkan. Hatinya menjadi tidak enak karena tentu dua orang gadis itu hendak membalas kekalahan mereka. Saudara ini siapakah dan ada keperluan apa menyuruh aku berhenti tanyanya dengan ramah sambil turun dari kudanya. Menghadapi seorang dengan sikap demikian angker dan gagah seperti pemuda itu, benar-benar membuat ia tidak enak kalau bicara sambil duduk di atas kuda. Dengan tenang Kun Hang menambatkan kendali kudanya pada batang tohon di pinggir jalan lalu ia menghadapi pemuda gagah itu dengan sikap tenang. Pemuda gagah itu melirik ke arah kuda dan kantong kain terisi uang emas dan pelak, dua kantong yang dirampas oleh Kun Hang dari tangan dua orang gadis itu. Kemudian pandang matanya dialihkan kepada Kun Hang, melirik ke arah pedang yang tergantung diinggang pemuda itu. Aku kongmu dan kalau kak seorang dari jalan hitam yang biasa beroperasi di selatan, tentu kau pun tahu bahwa si Tian Hoa Tong Kong Lekin adalah ayahku agaknya, dengan perkenalan namanya dan nama ayahnya ini kong, cu pemuda gagah itu hendak membuat kedar hati penjahat di depannya. Memang Kun Hang sudah mengenal si Tian Hoa Tong, maka ia cepat-cepat menjura dan tersenyum ramah, berkata. Akhirnya kau adalah putra si Tian Hoa Tong. Pantas saja begini gagah perkasa. Sungguh menyenangkan sekali dapat bertemu dan berkenalan dengan kau. Aku bernama Kun Hang dan Siku, si Tian agak ragu-ragu ia menyebutkan si Tian ini, akan tetapi setelah jelas asal-usulnya, tentu saja ia tidak lagi berhak memakai si Kam. Biarpun ia benci kepada ayahnya sendiri, akan tetapi kalau ayahnya si Tian, habis ia harus pakai siapa. Bagus kalau kau sudah mengenal nama ayahku, kata Kong Bu menarik napas lega. Perlu juga kiranya kau ketahui bahwa aku adalah Panglima Perang Kerajaan Song Selatan yang bertugas menjaga keamanan di sekitar pantai timur. Gan Kun Hang, apakah kau sudah mengakui dosa-dosamu Kun Hang tersenyum? Harus ia akui bahwa pemuda, di depannya itu gagah sekali, akan tetapi sikapnya masih hijau, masih mentah dan kekanak-kanakan, Lat tahu bahwa pemuda yang menjadi Panglima Perang ini tentu maksudkan perbuatannya terhadap dua orang gadis manis itu, akan tetapi ia pura-pura bodoh dan bertanya, Kong Chiang Kun, Komandan Kong, kita baru kali ini saling bertemu, bagaimana aku bisa berbuat dosa kepadamu? Jangan kau pura-pura Kong Bu membentak sambil merabah gagang goloknya yang besar seperti golok ayahnya. Kau lihat, apakah kau tidak mengenal dua orang nona ini? Kun Hang menoleh dan memandang kepada dua orang gadis itu sambil tersenyum. Ia lihat gadis yang muda, yang rambutnya digelung dan dibungkus sutra di kanan-kiri, gadis yang bernama Hui Sian itu dulu ia pegang kedua lengannya, berdiri sambil bertolak pinggang. Encinya, Hui Nima berdiri di sebelahnya dan dua orang gadis ini memandang kepadanya dengan penasaran. Diam-diam Kun Hang menjadi merah mukanya, jengah karena tentu ia disangka perampok oleh pemuda gagah itu. Akan tetapi ia tetap tersenyum dan diam-diam ia menduga-duga siapa adanya dua orang gadis lihai itu. Yang memiliki ilmu cengkeraman seperti yang pernah ia pelajari dan yang sekarang tahu-tahu telah berkawan dengan seorang pemuda gagah putra si Tian Hoa Tong. Mari kita berkenalan sebentar dengan tiga orang muda itu. Pemuda itu adalah putra tunggal So Tian Hoa Tong yang bernama Kong Lekin dan bekas raja muda di Sien Keng. Ibunya sudah meninggal dunia, tewas ketika daerah itu diserbu oleh bala tentara Mongol. Seperti juga ayahnya, pemuda itu yang bernama Kong Bu, memiliki kegagahan. Malah pemuda ini lalu menghambakan diri pada kerajaan Song Selatan untuk memerangi bala tentara Mongol, dan ia mendapat kepercayaan menjaga keamanan di sekitar pantai timur. Tentu saja sebagai putra si Tian Hoa Tong, Kong Bu telah mewarisi ilmu silat dan ilmu golok ayahnya. Ketika ia mulai memegang jabatannya dan melakukan tugasnya di pantai timur, ia bertemu dengan dua orang gadis nci adik itu yang bernama Liok Hwi Nio dan Liok Hwi Sian. Ternyata bahwa dua orang gadis ini bukanlah orang-orang sembarangan, melainkan murid-murid dari Tai Re Chin Jin, seorang tokoh besar di dunia Kang Ong sebagai orang sakti burong pai. Di samping Tai Re Chin Jin, masih ada lagi LM Yang Siang Cu dua orang sutenya yang juga merupakan jago-jago butong pai yang sakti. Tentu saja pertemuan dengan orang-orang gagah ini menggirangkan hati Kong Bu. Tai Re Chin Jin juga suka sekali melihat pemuda ganteng putra si Tian Hoa Tong ini, maka ia lalu mengusulkan perjodohan antara Kong Bu dan murid perempuannya yang pertama, Liok Hwi Nio. Kong Bu sendiri tertarik dan suka kepada Hwi Nio yang pendiam, cantik jelita dan tinggi ilmu silatnya. Akan, tetapi pertunangan itu belum diresmikan karena Kong Bu menanti kesempatan berjumpa dengan ayahnya untuk minta persetujuan orang tua itu. Seperti telah dituturkan di bagian depan secara kebetulan sekali Liok Hwi Nio dan adiknya Hwi Sian, ketika sedang merampas harta curian perampok tunggal tankak, dua orang kakak beradik ini bertemu dengan Kun Hang dan dikalahkan mereka menjadi terheran-heran akan kelihayan pemuda itu, akan tetapi juga penasaran sekali. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Kong Bu dan melaporkan tentang pengalaman mereka. Kong Bu marah sekali siapa orangnya yang tidak marah kalau tunangannya dikalahkan orang? Ia mencegah enci adik itu mencari guru mereka. Urusan dengan seorang maling cilik saja perlu apa harus mencapaikan guru kalian? Mari kita bereskan sendiri, hendak kulihat sampai di mana kekurang ajaran maling itu bersama dua orang gadis itu. Ia lalu pergi hendak mencari Kun Hang, akan tetapi kebetulan sekali sebelum pergi jauh tahu-tahu Kun Hang yang dicari-cari sudah datang. Demikianlah perkenalan singkat dengan Kong Bu dan dua orang gadis cantik itu yang marah-marah kepada Kun Hang. Sebetulnya kalau mau dibilang marah, yang marah dan penasaran adalah Hui Niu. Akan tetapi Hui Sian, gadis manis jenaka yang rambutnya diikat kain sutra di kanan-kiri, diam-diam memandang ke arah Kun Hang dengan meco bersinar-sinar aneh. Biarpun tangannya bertolak pinggang dan sikapnya seperti seorang musuh, namun sinar matanya lembut menyapu wajah Kun Hang yang tompan. Diam-diam dadis remaja ini amat kagum kepada Kun Hang yang selain tampan, juga amat tinggi ilmu silatnya. Seperti telah dituturkan di atas, Kong Bu membentak kepada Kun Hang yang sikapnya masih tenang jenaka. Jangan kau pura-pura, kau lihat, apakah kau tidak mengenal dua orang nona itu? Kun Hang yang sudah turun dari kodanya menjura kepada Hui Niu dan Hui Sian. Hui Niu tidak peduli, akan tetapi Hui Sian dengan muka merah balas menjura. Siawem memang sudah mendapat kehormatan, berjumpa dengan Jiwili Hiap, dua nona pendekar, ini hanya sayang sekali tidak dalam keadaan yang menyenangkan, katanya tersenyum. Maling kecil Hui Niu-Mar melangkah maju, memaki sambil menudingkan telunjuknya yang runcing ke arah hidung Kun Hang. Kau sudah merampas barang-barang kami dan menghina kami. Hari ini aku tentu akan mengadu nyawa denganmu setelah berkata demikian, Hui Niu-Mar mencabut pedangnya. Dahulu ketika bertemu dengan Kun Hang, dia dan adiknya menghadapi Kun Hang dengan tangan kosong, sekarang ia mencabut pedangnya karena ia memang ingin sekali menebus kekalahannya yang lalu. Melihat kera gadis itu mencabut pedang, Kun Hang kagum dan ia pun ingin sekali mencoba ilmu pedang gadis-gadis yang mempunyai ilmu cengkeraman yang hampir sama dengan ilmunya sendiri itu. Akan tetapi Kun Hang sekarang jauh sekali bedanya dengan Kun Hang dahulu. Ketika ia masih merasa menjadi seorang dari golongan gurunya, ia tidak perdulian dan mungkin sekali timbul maksud kotor melihat dua orang enci adik yang cantik jelita dan tinggi ilmunya itu. Akan tetapi nafsu-nafsu buruk dalam dirinya sudah tersapu bersih oleh keling matu dan senyum Pui Eng Lan kekasih hatinya, yang membuat hatinya menjadi tawar melihat dan menghadapi wanita-wanita lain. Dahulu, ia lebih mbocengli, tidak tahu aturan, daripada bekas gurunya Buceng Tok Ong dan selalu mempergunakan aturan-aturannya sendiri senaknya. Akan tetapi, semenjak bertemu dengan Eng Lan dan terutama sekali setelah ia mengetahui asal-usulnya, mendengar tentang ayah bundanya yang sama sekali tak patut ia banggakan, pemuda ini menjadi prihatin sekali. Ia harus menebus semua kesesatan ayah bundanya, ia harus memupu kebaikan untuk menebus dosa keluarganya. Malah-malah ia merasa menyesal sekali atas segala kesesatan yang pernah ia lakukan. Sabar Nona, ada perkara bisa diurus dengan baik-baik, ada persoalan bisa dirundingkan dan diselesaikan tanpa mencabut pedang, katanya. Sikapnya ketika mengucapkan kata-kata ini keren dan sungguh-sungguh sehingga membuat Huiniu ragu-ragu dan Kong Bu juga memberi isyarat kepada tunangannya untuk bersabar. Kemudian Kong Bu bertanya kepada Kun Hong, Kalau semua tuduhan tadi betul, apalagi yang harus dirundingkan Kong Chiang Kun, memang aku pernah bertempur dengan dua orang Nona ini. Akan tetapi aku sama sekali bukan bermaksud merampas atau menghina, aku sebetulnya masih mau menyangka lagi tiba-tiba Huishian yang melompat maju dengan marah-marah. Kuda siapa yang kau naiki tadi? Dua kantung itu bukankah berisi uang emas dan perak? Dan kau, kau sudah memegang kedua tanganku, kau sudah kurang ajar dan menghina Kukun Hang menarik napas panjang dan memang harus ia akui bahwa pada malam hari itu, ketika menghadapi Huishian yang cantik dan galak, ia hampir lupa kepada Eng Lan. Kini ia teringat dan merasa menyesal bukan main. Harap Kong Chiang Kun suka mempertimbangkan. Malam hari itu aku melihat dua orang Nona ini membunuh orang dan merampas suangnya. Biarpun yang dibunuh dan dirampas itu seorang penjahat, akan tetapi hatiku tidak rela melihat dua orang Nona yang, Ken, Eh, yang lihai ini menjadi perampok-perampok, merah wajah Kongbu. Memang ia sudah tahu akan sepak terjang tunangannya, akan tetapi karena memang sudah menjadi pekerjaan Tai Rechin Jin sejak dahulu, yaitu membasmi penjahat dan pembesar atau hartawan jahat, merampasi uang mereka untuk dipakai menolong rakyat yang sengsara, maka ia pun tidak bisa apa-apa. Dua orang Nona ini adalah murid Tai Rechin Jin, sudah menjadi tugas mereka membasmi penjahat dan merampas hartanya untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Kau menjelah orang akan tetapi kau sendiri, tahu-tahu kau malah mencuri uang itu dan kuda diam-diam kunhang terkejut. Pantas saja dua orang Nona itu lihai sekali, tidak taunya mereka murid Tai Rechin Jin yang pernah ia temui di puncak kulisan bersama dua orang lain bernama Indiang Xiangcu yang lihai juga dan yang berhasil merampas pedangnya, Xianghua Kiam. Ah, kiranya jiwili hiap ini murid Tai Rechin Jin. Kalau begitu aku telah berlaku kurang hormat. Pernah aku bertemu dengan beliau, juga dengan dua orang tua yang disebut Indiang Xiangcu. Tidak tahu apakah masih ada hubungan pula dengan jiwili hiap Indiang Xiangcu adalah Susiok, Paman Guru, mereka kata Kongbu yang mengira bahwa pemuda ini adalah kenalan orang tua itu, Apakah kau kenal baik dengan mereka kunhang tersenyum? Pedangnya dirampas, bagaimana bisa disebut kenal baik? Ia mengjeleng kepala lalu berkata, Tidak, hanya pernah bertemu saja. Tentang uang dan kuda, sebetulnya bukan kebiasaanku untuk memakai barang orang lain. Akan tetapi ketika itu pemiliknya sudah tewas, daripada kuda dan uang menggelepak di sana, maka ku bawa. Tentu aku tidak keberatan untuk memberikan kepada siapa saja asal, asal bagaimana. Hayo katakan bentak winima benda-benda ini sudah tidak ada pemiliknya lagi. Kalau sekarang diperebutkan, mudah saja. Di antara orang gagah ada petpatah yang berbunyi bahwa kalau tidak bertempur tidak saling mengenal dan dalam memperebutkan sesuatu siapa yang lebih kuat dia yang berhak dan menang kau menantang seru kongmu yang menjadi panas juga hatinya. Mari maju dan kau cobalah golokku dengan gerakan yang kuat dan gagah pemuda ini sudah mencabut golok besarnya yang berkilauan saking tajamnya. Kun Hang menjura dan mencabut pedangnya perlahan. Aku mendapat kehormatan besar sekali menerima pelajaran Kong Chiang Kun, lalu ia siap-siap menghadapi pemuda ini yang kelihatan amat kuat. Bagus, gan Kun Hang. Lihat golokku seruan ini keras sekali dan tiba-tiba macu Kun Hang menjadi silau melihat sinar golok yang seperti kilat menyambar datangnya. Kun Hang terkejut dan cepat mengelak, maklum akan kekuatan dan kecepatan lawan ini. Benar saja, serangan pertama yang dapat ia lakan itu disusul serangan kedua-ketiga dengan amat cepatnya sehingga Kun Hang harus mengeluarkan kepandainnya untuk menangkis dan mengelak. Diam-diam ia kagum sekali karena ternyata olehnya bahwa kepandain pemuda ini tidak kalah oleh si Tian Ho Atong, ayah pemuda itu. Memang demikianlah halnya, Kong Bu sudah semenjak pertunangannya dengan Ho In Yo, mendapat banyak petunjuk dari Tai Re Chin Jin sehingga ia mendapatkan kemajuan pesat sekali. Akan tetapi segera ternyata bahwa betapapun lihainya ilmu golok yang dimainkan pemuda gagah itu, Kong Bu bukanlah lawan Kun Hang yang mendapat gemblengan dari Tai He Xian. Kalau Kun Hang menghendaki, sebentar saja ia sudah pasti dapat merobohkan lawannya. Akan tetapi aneh sekali, watak Kun Hang sudah banyak berubah. Ia tidak khas akan kemenangan, kalau tadi ia ingin bertempur, itu hanya untuk mencoba kepandain orang-orang yang menarik hatinya itu. Ia malah merasa suka dan sayang kepada Kong Bu, maka dalam pertempuran ini pun ia banyak mengalah. Bagi seorang ahli silat yang sudah tinggi kepandainya seperti Kong Bu, tentu saja tahu bahwa lawannya banyak mengalah, dan tahu pula bahwa lawannya ini benar-benar lihai luar biasa dan memiliki ilmu pedang yang aneh sekali. Akan tetapi tentu saja ia tidak mau menerima begitu saja, apalagi di depan tunangannya. Malang baginya, tingkat kepandainan tunangannya, Hui Nima atau adiknya, Hui Sian sebetulnya masih lebih tinggi daripadanya, maka tentu saja Hui Nio dan Hui Sian juga tahu bahwa Kong Bu bukanlah lawan Kun Hang dan bahwa pemuda aneh itu memang sengaja mengalah. Buko, mundurlah biarkan kami yang mencoba ilmu pedangnya teriak Hui Nio sambil melompat dan menyerang dengan pedang ke arah tenggorokan Kun Hang, mewakili tunangannya. Melihat ini, sebagai seorang gagah, Kong Bu cepat-cepat mundur dan berkata, orang Sigan benar-benar hebat kepandainan Hui Sian tidak tinggal diam. Melihat temcinya sudah bertarung, ia pun lalu menerjang dengan pedangnya. Pedang Enci dan adik ini memang hebat sekali, berkelebatan dan sinarnya bergulung-gulung bagaikan dua ekor naga yang bermain-main di antara mega. Kun Hang gembira sekali. Kini sepenuhnya ia menghadapi ilmu pedang butong pai yang terkenal kuat dan indah. Akan tetapi kembali ia terheran-heran karena lagi-lagi ia melihat gerakan-gerakan seperti ilmu silatnya sendiri tercampur dalam ilmu pedang butong pai itu. Kembali ia merasa menghadapi teka-teki. Kalau gerakan-gerakan Williong yang hampir menyerupai ilmu silatnya sendiri, dia tidak usah heran karena guru Williong adalah Tian Tecu yang masih terhitung suheng dari gurunya sendiri. Tai Heksian. Juga ilmu silat ayahnya, Beng Kun Chin Jin, tentu saja mempunyai persamaan dengan ilmu silatnya, karena Beng Kun Chin Jin adalah putra Gan Yan Ki yang terhitung masih sute dari gurunya. Akan tetapi mengapa dua orang nona ini mempunyai gerak-gerik yang bersumber sama dengan ilmu silatnya? Apakah mereka ini mewarisi ilmu dari sumber Tian Tecu, ataukah dari Beng Kun Chin Jin? Dilain lihat, dua orang nona itu, sekali lagi menghadapi kenyataan pahit yang amat mengherankan hati mereka. Dahulu, ketika mengeroyok Kun Hang dengan tangan kosong, mereka sudah merasa aneh mengapa ilmu mereka yang mereka warisi dari Tai Heksian Jin menjadi melempem dan tidak berguna terhadap pemuda ini. Mereka sekarang mengira bahwa dengan pedang Yanik menjadi senjata yang paling diandalkan oleh golongan Butong Pai, mereka tentu akan dapat membalas kekalahan tempoh hari. Akan tetapi mereka keceleh. Juga kali ini pemuda itu dapat menghadapi ilmu pedang mereka dengan ilmu pedang yang amat aneh, kelihatan rancu dan tidak seberapa, akan letapi anehnya selalu dapat menimbi sinar pedang mereka dan dapat mengurung mereka dengan gulungan yang aneh, yang membuat temci adik itu merasa dirinya terkurung. Kalau menurut hasrat hatinya, Kun Hang ingin membuat kapok dua orang gadis yang tak mau terima kalah ini, ingin dia membuat mereka tidak berdaya atau setidaknya melepaskan pedang mereka. Akan tetapi ia segera teringat kepada Eng Lan dan merasa bahwa tentu Eng Lan tidak suka melihat dia berlaku demikian, maka kembali kali ini ia banyak mengalah. Pedangnya bergerak cepat bukan main, diputar-putar sehingga dua orang gadis itu terpaksa mengikuti gerakan ini karena pedang mereka seakan-akan sudah berakar menempel pada pedang pemuda itu. Pandangan mata mereka menjadi kabur, kepala pening dan tangan kanan pegal-pegal dan tergetar sehingga hampir saja mereka melepaskan gagang pedang. Bukan main terkejut hati mereka dan kali ini betul-betul mereka harus mengakui bahwa mereka telah berhadapan dengan seorang pemuda yang berkepandayan tinggi. Sama sekali mereka tak mimpi bahwa pemuda ini malah pernah dikeroyok dua oleh susuk mereka yang hanya bisa mendesak setelah mengeroyok dua, malah baru bisa mendesak karena pemuda ini pada saat itu tidak kuat menghadapi serangan tenaga guakang. Tiba-tiba mereka berdua merasa lega karena gulungan sinar pedang yang aneh dan membuat mereka tak berdaya itu tiba-tiba lenyap di susul melompatnya Kun Hang ke belakang sambil berkata, Jiwi Lihiyak benar-benar lihai sekali ilmu pedangnya. Siaw temengaku kalah dan biarlah wang dan kuda Siaw telepaskan hui nima boleh jadi berhati keras dan tak kenal takut, akan tetapi dia memiliki semangat gagah dan watak jujur. Melihat sikap Kun Hang ia lalu berkata, Kami sudah kalah, bagaimana kau bisa bilang begitu berkata demikian sambil menyimpan pedangnya. Juga hui Sian menyimpan pedangnya dan pandang matanya kepada Kun Hang makin kagum. Kong Bu melangkah maju, wajahnya girang. Saudara Jan Kun Hang benar-benar hebat. Kau murid siapakah? Baru kali ini aku bertemu dengan orang yang selihai ini ilmu silatnya, Kun Hang menjeleng kepalanya. Dia sekarang mulai terbuka matanya betapa berbeda sikap dan jalan hidup orang-orang seperti Tai Hek Dolarian, Buceng Tok Ong, Tok Sim Sian Li dan yang lain-lain. Betapa tidak baik watak mereka. Maka ia merasa malu untuk mengaku bahwa dia murid Tai Hek Sian yang menjadi datuk atau tokoh nomor satu dari Mokau. Ah aku hanya belajar silat sedikit. Sedikit dari sana sini, mana ada harganya untuk dipamerkan? Kong Chiang Kun barulah benar-benar gagah perkasa dan jiwi lihiap ini pun mengagumkan sekali. Sikap merendah ini mendatangkan simpati di hati Kong Bu, juga dua orang gadis itu sekarang dapat menduga bahwa Kun Hang bukanlah maling kecil seperti yang tadinya mereka duga. Saudara Jan Kun Hang harap jangan merendah. Kami bertiga merasa tunduk sekali dan alangkah akan senangnya hatiku kalau kau suka menerima uluran tanganku untuk menjadi sahabat, bukan main girangnya hati Kun Hang. Alangkah bedanya sikap orang-orang ini dengan sikap orang-orang di dunianya yang selalu hidup menurut aturan dan senaknya sendiri, tanpa sopan santun hidup yang menjadi penghias indah dari kehidupan penuh kepahitan ini. Dengan serta merta dan gembira sekali Kun Hang mengulurkan kedua tangan dan di lain saat ia sudah berpegang lengan dengan Kong Bu. Kong Chiang Kun, terima kasih, terima kasih bahwa kalian yang budiman sudi menganggap aku yang rendah sebagai sahabat. Pernyataan dan sikap penuh nafsu kegembiraan ini mengherankan Kong Bu dan dua orang nona itu, akan tetapi juga menggirangkan hati mereka. Ah, kau selalu merendahkan diri. Kau sudah mendengar tadi bahwa aku bernama Kong Bu Putra Sitian Ho Ato. Dan dua orang nona ini, dia ini bernama Liok Hwi Niyok, calon istrinya Hwi Sian menyambung dengan jenaka dan genit. Khus, kendalikan mulutmu Hwi Nimao encinya membentak. Kong Bu tersenyum. Terhadap seorang sahabat baik seperti Saudara Gang, kiranya tak perlu ada rahasia apa-apa. Betul, Saudara Gang, Liok Hwi Nio ini adalah tunanganku dan dia itu adalah adiknya, Liok Hwi Sian. Masih belum ada tunangan kembali Hwi Sian memotong sambil melirik dengan wajah merah. Kali ini terpaksa Hwi Nimao tersenyum dan Kong Bu terbahak. Betul, dia masih belum ada tunangan karena setiap orang ditolaknya. Dan mereka berdua ini adalah murid-murid Tai Re Chin Jin, Kun Hang mengangguk-angguk. Aku mendapat kehormatan besar sekali dengan perkenalan ini. Dan harap Jiwi Li Hiap Sudi memaafkan aku bahwa tempo hari aku telah berlaku lancang. Aku sama sekali tidak tahu bahwa Jiwi, kalian, adalah orang-orang gagah yang melakukan tugas sebagai gitu. Maling Budiman, biarlah uang dua kantong dan kudaku kembalikan kepada Jiwi disertai maaf sebesarnya, wajahnya dua orang nona itu menjadi merah. Sudahlah, Saudara Kun Hang mengapa hal itu diributkan lagi? Kau sedang melakukan perjalanan, tentu membutuhkan kuda itu dan uang untuk bekal. Uang yang didapat dari perampok hina macam tanka itu, boleh saja dipakai, kata Huiniu. Kong Bu membenarkan ucapan tunangannya ini dan ikut memaksa sehingga Kun Hang tidak dapat lagi membantah. Terima kasih atas kebaikan Senwi. Biarlah lain kali aku memerlukan datang berkunjung. Tidak tahu di manakah tempat tinggal Senwi. Pada waktu ini aku ditugaskan menjaga keamanan pantai dan tinggal di kota Wonchong. Adapun dua orang nona ini tinggal bersama guru mereka di Dusun Kim Lisan di pantai laut. Harap Saudara Gansu dimampir ke dua tempat itu apabila kebetulan lewat. Tentu, tentu, biarlah lain kali kita berjumpa kembali. Setelah memberi hormat kepada tiga orang itu. Kun Hang cemplak kudanya dan melarikan kudanya ke jurusan timur dengan cepat. Kong Bu dan dua orang nona itu memandang sampai lama, kemudian Kong Bu menarik napas panjang. Dia lihai sekali, entah murid siapa. Kalau orang seperti dia itu mau membantu perjuangan menentang musuh, tentu akan lebih kuat pertahanan kita. Dua orang gadis itu tidak berkata apa-apa mendengar pernyataan pemuda yang berpikir seperti seorang pejuang tulen itu, akan tegapi di dalam hati mereka terdapat perasaan yang berlainan. Hui Nio diam-diam merasa curiga dan masih belum percaya betul kepada Kun Hang sebaliknya Hui Sian diam-diam telah jatuh hati kepada pemuda yang ganteng, gagah dan berilmu tinggi itu. Perjalanan Kun Hang melalui daerah yang berbukit, daerah yang berbukit-bukitnya terdiri dari batu-batu karang yang tinggi dan runcing, sukar untuk dilalui. Memang, di antara daerah datar dan rendah di Tiongkok Tenggara. Provinsi-provinsi Hokian dan Cekiang merupakan daerah yang agak tinggi dengan bukit-bukit Umuyi San, Taeguan San dan Tin Musan. Kaki bukit-bukit ini terus sampai ke laut. Terpaksa Kun Hang tak dapat melakukan perjalanan cepat. Untung baginya kuda yang ia rampas dari perampok Tia Tau Sai Tanka itu adalah seekor kuda yang baik keturunan barat. Kalau hanya kuda biasa saja kiranya sudah tidak kuat dipakai mendaki menurun bukit-bukit yang terjal dan berbatu karang itu. Dari keterangan penduduk dusun ia mendapat keterangan bahwa di Laut Timur memang banyak terdapat pulau-pulau kecil, pulau-pulau kosong yang jarang didatangi orang, atau malah tak pernah didatangi orang kecuali para nelayan sewaktu mendarat di pulau-pulau kosong untuk beristirahat atau menyelamatkan diri dari serangan Taufan. Entah apa nama pulau-pulau itu, demikian keterangan seorang dusun yang sudah tua dan dahulunya juga menjadi nelayan di pantai. Para nelayan memberi nama yang seram-seram, kadang-kadang memberi nama menurut bentuk pulau-pulau itu sendiri maka timbul nama-nama seperti Kim Ketung, Pulau Ayam Emas, Hei Hai Tung, Pulau Ikan Hitam, dan lain-lain. Entah di sana ada pulau namanya Ban Mo Chu atau tidak, aku tidak tahu, Kun Hang tidak menjadi kecil hati mendengar ini. Kalau perlu, ia akan mengelilingi kepulauan kecil itu dengan sebuah perahu sampai ia dapat mencari bari Mo Chu, menemui Kui Bo Tai Ho pemilik mustika Im Yang Giyok Chu untuk mengobati luka di jantungnya. Tiga hari kemudian, setelah melakukan perjalanan yang melelahkan dan sukar sehingga kudanya sudah hampir tidak kuat lagi, Kun Hang tiba di atas bukit karang yang menjulang tinggi di tepi pantai. Ia turun dari kudanya, mendekati tepi batu karang dan menjenguk ke bawah. Laut kebiruan terbentang luas di depannya. Air itu dari tempat tinggi kelihatan tenang tak bervergerak seperti kain sutra biru dibentangkan, berkeriput sedikit di sana-sini dengan busa, keputihan. Aku sudah sampai di tepi laut, pikirnya. Akan tetapi bagaimana harus berlayar mencari pulau Ban Mo Chu terlihat jauh di tengah laut pulau-pulau kecil yang hanya merupakan titik-titik hitam besar. Kecil. Yang manakah di antara pulau-pulau itu letaknya Ban Mo Chu? Pemuda ini sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi, dua pasang mece memandanginya dengan penuh keheranan. Dua pasang mece dua orang kakek yang duduk berlindung dari panasnya matahari dibalik sebuah batu karang. Ia tidak tahu bahwa ia telah berada di dekat dusun Kim Lisan, tempat tinggal Tai Re Chin Jing dan Im Yang Siang Chu. Tidak tahu bahwa pada saat itu, Im Yang Siang Chu malah sudah melihatnya ketika dua orang kakek ini sedang berada di tempat itu. Im Yang Siang Chu yang tadinya merasa heran melihat datangnya seorang pemuda di tempat sunyi itu ketika mengenal Kun Hang sebagai pemuda di Wuyi San yang bertempur dengan mereka, tiba-tiba tertawa-tawa. Ia tidak ketawa dua orang itu, akan tetapi setelah dia menengok dan mengenal siapa adanya dua orang yang mencertawakannya mukanya berubah merah dan timbulah kemarahannya. Kalian benar. Aku datang hendak merampas kembali pedangku Chong Hoa Kiam, katanya tenang, sedikit pun tidak takut. Dengan sigap ia menghampiri tempat dua orang musuh lamanya itu berdiri. Im Yang Siang Chu tertawa-tawa, akan tetapi diam-diam mereka kagum juga akan keberanian pemuda itu. Orang muda, memang kami akui bahwa kepandayanmu lumayan, akan tetapi menghadapi kami berduakah sudah kalah. Mengapa sekarang kau berani mati hendak minta kembali Poh Kiam, pedang pusaka? Apakah kau betul-betul sudah bosan hidup? Kata Yang Tiang Chu yang maklum bahwa kelemahan pemuda itu adalah menghadapi penyerangan dengan tenaga wakang. Aku tidak bosan hidup dan pasti aku dapat merampas kembali pedangku asal saja kalian dua orang tua tidak bersikap pengecut. Im Yang Siang Chu adalah jago-jago butong pai yang berkepandayan tinggi sekali dan kedudukan mereka di dunia Kang Ho memang sudah terkenal. Tentu saja mereka marah bukan main mendengar pemuda ini berani menuduh mereka bersikap pengecut. Bocah sombong, baru menjadi murid Tian Tecu saja kah sudah begitu sombong? Kami merampas pedangmu bukan karena inginkan Kang Ho A Kiam, akan tetapi untuk memberi hajaran dan tahu rasa kepada Tian Tecu bahwa di dunia ini bukan dia saja yang pandai. Kalau kau memang mempunyai kepandayan, boleh kau kalahkan kami dan ambil kembali pedang itu kata Im Tian Chu marah. Pedangku sudah kalian rampas? Tentu saja dengan pedang biasa ini aku tak dapat melawan pedang kalian yang lebih kuat. Coba Chang Ho A Kiam berada di tanganku, dalam beberapa jurus saja aku akan mampu mengalahkan kalian orang tua kepala besar. Yang Tian Chu tertawa lebar. Benar-benar bermulut besar. Dalam pertempuran di Wuyi San Ka sudah kalah, terluka oleh pukulanku dan pedangmu sampai terampas. Kalau sekarang kau kalah lagi, jangan salahkan kami kalau jiwamu melayang. Kesinikan pedangku dan aku akan memperlihatkan kalian bagaimana caranya orang bermain pedang Kun Hong sengaja bicara besar untuk memanaskan hati kedua orang jago pedang Butong Pai itu. Karena percaya bahwa mereka berdua takkan kalah oleh pemuda bekas pecundang ini. Yang Tian Chu melemparkan pedang Chang Ho A Kiam yang dulu dirampasnya itu kepada Kun Hong. Pemuda itu dengan amat girangnya menyambut Chang Ho A Kiam dan mengelus-elus pedang pusakanya itu. Dengan pedang ini di tangan ia tidak kakut melawan dua orang kakek ini. Dahulu ia kalah oleh karena ia masih belum sembuh dari pengaruh pukulan Im Yang Lian Hoan bagian tayang sehingga ia memang pantang menerima pukulan Buakang. Akan tetapi sekarang lukanya akibat pukulan tayang itu sudah disembuhkan oleh Beng Kun Chin Jin dan sekarang ia berani menghadapi Luakang maupun Guakang dari dua orang kakek ini. Kun Hong sengaja tidak membantah ketika dua orang kakek itu menyangka ia murid Tian Te Chu, karena entah bagaimana sekarang ia merasa malu dan sungkan untuk mengaku menjadi murid Tai Hek Sian si raja orang jahat. Ia menjurah kepada Im Yang Sian Chu dan berkata, terima kasih atas pemberian kembali pedang ini. Hendaknya Jiwi suka memperkenalkan diri, karena kalau sampai aku tewas biar aku tahu siapa yang merobohkan aku, dua orang kakek itu saling pandang, agaknya heran menyaksikan perubahan sikap yang sekarang sopan ini. Orang muda belum tentu kami akan membunuhmu. Sebagai murid Tian Te Chu memangkah sudah cukup berharga untuk mengenal kami. Kami adalah Im Yang Sian Chu dari Butong Pai, dia ini suteku disebut Tiang Tian Chu dan aku sendiri Im Tian Chu, kata Im Tian Chu sambil mencabut pedangnya diturut oleh suteknya. Baru sekarang Kun Hang tahu bahwa dua orang kakek Liyai yang disebut Im Yang Sian Chu ini kiranya jago-jago terkenal dari Butong Pai. Ia tidak berniat mencelakakan dua orang ini, pertama-tama karena memang ia tidak bermusuhan dengan mereka dan bentrokannya dengan mereka di Wuyi San adalah karena kebeitulan saja. Tentu mereka ini memusuhinya di waktu itu karena menyangka ia murid Tian Te Chu. Pedang sekarang sudah dikembalikan dan lebih lagi mereka ini masih susiok, paman guru, dari dua orang darah jelitah Winyo dan Hui Sian. Bagaimana ia bisa memusuhi mereka? Asal aku dapat mengalahkan mereka, cukuplah pikirnya sambil bersiap dan berkata, Jiwi silahkan bergerak Im Yang Sian Chu sudah cukup maklum akan kelihayan ilmu pedang pemuda ini yang sudah mereka rasai di puncak kulisan maka tanpa membuang banyak waktu dan tanpa seji, sungkan, lagi mereka lalu menggerakan pedang melakukan gerakan menyerang. Kun Hang berkelebat mengelak, memutar pedang dan balas menyerang. Dilain saat tiga orang itu sudah bertanding seru, saling mengerahkan kepandayan dan tenaga untuk mencoba menindih gerakan lawan. Im Yang Sian Chu yang terkenal sebagai jago-jago pedang dari Butong Pai, masih merasa penasaran bahwa dulu mereka tak dapat mengambil kemenangan dengan ilmu pedang, maka kali ini mereka memusatkan perhatian dan mengeluarkan jurus dan gerak tipu yang paling melihai dari ilmu pedang Butong Piam Hoat. Namun sebenarnya, baik dalam ilmu pedang maupun tenaga dalam dan luar. Kun Hang yang sudah mendapat gemblengan dari Tai Hek Sian itu masih menang setingkat. Sumber ilmu silat yang dipelajari oleh pemuda itu lebih matang, dan lebih tinggi tingkatnya sehingga ketika Chong Hoa Kiam ia putar cepat, dua orang lawannya menjadi kewalahan. Kalau dulu di waktu mereka mengeroyok Kun Hang di Wuyi San mereka masih terhibur oleh kenyataan bahwa kekalahan mereka disebabkan oleh pedang pusaka yang dipergunakan pemuda itu, sekarang alasan ini tak dapat diajukan lagi. Mereka sekarang sengaja menggunakan dua batang pedang yang baik pula, yang tidak mudah terusak oleh Chong Hoa Kiam seperti dulu lagi. Akan tetapi hebatnya, mereka malah terdesak dengan cepat sekali, jauh lebih cepat daripada dahulu dalam pertempuran pertama. Dua orang kakek ini tidak tahu bahwa dahulu adanya mereka dapat bertahan lama malah akhirnya dapat merampas pedang, adalah karena Kun Hang terluka hebat dan kemudian tidak kuat menghadapi pukulan-pukulan buakang. Sekarang pemuda ini boleh dibilang sudah tidak menderira rasa sakit sama sekali, kepandaian dan tenaganya sudah pulih semua. Dilihat begitu saja, ia seperti sudah sembuh sama sekali dan hanya dia sendiri yang tahu bahwa di dalam dadanya, jantungnya mengalami luka yang akan membawanya ke lubang kubur tak lama lagi kalau tidak mendapat pengobatan. Karena sinar pedang Chong Hoa Kiam yang bergulung-gulung itu sudah mulai menindih dua sinar pedang mereka, malah setiap saat mengancam keselamatan mereka. Im Yang Siang Sumulai merasa khawatir. Yang Tian Chu mengeluarkan seruan keras dan mulailah tangan kirinya mengirim pukulan-pukulan yang sepenuhnya mengandung tenaga buakang. Juga ayunan pedangnya mengandung tenaga buakang sedangkan di lain pihak. Im Tian Chu mempergunakan tenaga luakangnya. Dengan demikian, dua orang kakek ini sudah mengeluarkan kepandaian simpanan mereka yang membuat mereka terkenal dengan sebutan Im Yang Siang Chu karena dengan maju bersama mereka merupakan dua tenaga Im dan Yang untuk menggempur lawan. Inilah semacam ilmu seperti Im Yang Lian Hoan dari Kun Lun Pai hanya saja dilakukan oleh dua orang. Sebelum mereka bergerak, Kun Hang sudah tahu lebih dulu dari pengalamannya yang lalu. Ia menjadi gemas juga karena teringat betapa dahulu ia menderita luka parah oleh pukulan-pukulan buakang dari Yang Tian Chu. Pukulan yang sungguh pun tidak sehebat, pukulan tayang dari Kun Lun Lojin ketua Kun Lun Pai akan tetapi cukup mengerikan kalau mengenai orang yang tidak kuat menerimanya. Pemuda ini sengaja menerima pukulan-pukulan itu dengan tangkisan tangan kirinya sambil mengerahkan tenaga sesuai dengan sifat tenaga penyerangnya. Mula-mula Yang Tian Chu yang lebih dulu berbentur lengan dengannya. Yang Tian Chu sudah merasa girang karena pemuda itu sudah berani menangkis pukulannya yang berarti pemuda itu akan terluka dan roboh. Akan tetapi begitu dua lengan bertemu. Yang Tian Chu berseru kaget dan keras sekali, kemudian tubuhnya yang gemuk pendek itu terlempar ke belakang sampai bergulingan seperti binatang tenggiling. Di detik selanjutnya, Im Tian Chu yang beradu lengan dengan pemuda itu terhuyung mundur tiga langkah lalu berdiri dengan muka pucat dan kaki menggigil. Ia pun telah terkena pukulan dari hawa luwakangnya sendiri sehingga menderita luka yang biarpun tidak parah cukup menyakitkan di dalam dadanya. Pada saat itu, tak jauh dari situ datang berlari seorang berkepala gundul yang bertubuh tinggi besar. Akan tetapi ketika tiba di dekat tempat pertempuran, Hwasyo ini berhenti berlari, mukanya berubah dan ia lalu memutar tubuh melarikan diri. Iblis Jahanam, aku sudah mengenalmu, jangan lari kau Kun Hang berseru seperti orang gila ketika ia mengenalmu kahwasyo itu. Itulah Beng Kun Chin Jin, ayahnya dan musuh besarnya, orang yang harus dibunuhnya. Dengan langkah lebar ia mengejar, tanpa memperdulikan lagi kepada Im Yang Xiang Chu yang masih terheran menghadapi kekalahan mereka tadi. Dengan pedang Chang Hoa Kiam di tangan, Kun Hang mengejar terus. Hatinya girang karena tidak dinyana-nyana ia berjumpa dengan musuh besar itu di sini. Ia mengerahkan seluruh ginkangnya untuk menyusul Beng Kun Chin Chin yang juga memiliki ilmu lari cepat istimewa. Beng Kun Chin Chin menjadi gelisah sekali. Ia sama sekali tak pernah menduga akan bertemu dengan pemuda itu di sana. Ketika dahulu ia dikejar-kejar oleh Kun Hong, ia memang melarikan diri ke tempat tinggal pamannya yaitu Tai Chin 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 yang bukan lain adalah ipar dari ayahnya sendiri. Di tempat ini ia boleh merasa aman, selain tempatnya tersembunyi, juga di situ terdapat pamannya yang berilmu tinggi. Siapa kira, belum lama ia berada di situ, pada hari itu ia mendengar suara orang bertempur. Ia tahu bahwa sute-sute dari pamannya, Im Yang Xiang Chu sedang bertempur dengan orang maka ia hendak membantu mereka. Tidak taunya yang bertempur melawan dua orang kakek itu, malah yang sudah mengalahkan Im Yang Xiang Chu adalah bocah yang ia takuti, anaknya sendiri. Ilmu lari Beng Kun Chin 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 amat cepat, akan tetapi ia harus mengakui kehebatan ginkang dari bocah itu. Sebentar saja ia sudah hampir tersusul. Ah, alangkah akan bangganya kalau bocah yang sebetulnya anaknya itu tidak memusuhinya. Beng Kun Chin Chin mulai menyesal mengapa dulu ia terburu nefsu membunuh Kilwini yang lebih menyesal lagi mengapa ia dulu tidak sekalian saja membunuh bocah itu ketika ia menewaskan istrinya. Akan tetapi, semua penyesalan tiada gunanya, bocah itu sudah mengejar dan malah sudah menyusulnya. Iblis Jahanam, jangan lari Kun Hang membentak dari belakang, siap melakukan serangan maut. Tiba-tiba ia melihat berkelebatnya sinar putih menghantamnya dari depan, diikuti oleh angin pukulan tangan kiri yang amat hebat. Itulah penyerangan yang dilakukan secara tiba-tiba oleh Beng Kun Chin Chin. Melihat ia telah tersusul, Beng Kun Chin Chin tadi menanti saat baik, lalu tiba-tiba membalikan tubuh sambil menyerang dengan tasbehnya di susul pukulan tangan kiri yang menggunakan tenaga Lui Kong Jiu, yakni pukulan jarak jauh yang akan merobohkan setiap orang lawan yang kurang kuat, biarpun pukulan ini tidak menyentuh tubuh lawan. Akan tetapi Kun Hang yang sudah maklum akan kelihayaan Ho Siu itu tidak berlaku lambat. Cepat ia miringkan tubuh dan melompat ke kiri pedang Chong Ho Aki yang berkelebat dan ia sudah membalas dengan serangan kilat yang tak kalah hebatnya. Pedang dan tasbeh bertemu, keduanya menggunakan tenaga yang demikian besarnya sehingga mereka terhuyung mundur dua langkah. Kini keduanya saling berhadapan seperti dua ekor ayam jago berlagak, maju lagi saling pandang penuh kebencian. Napas mereka agak memburu karena habis berkejaran tadi. Bederbah, jangan harap bisa melarikan diri dari tanganku. El Kun Hang berkata dengan bibir terkatup saking bencinya. Bocah Edan, aku sudah mengobatimu, menolong nyawamu, Beng Kun Chin Jin yang agak serem melihat sikap pemuda itu, mengingatkan. Ya, untuk kau bunuh kalau saja tidak datang ayah angkatku, Kau, iblis jahat, kau sudah membunuh dia, orang berbudi itu, kau sudah membunuh ibuku. Kun Hang menusuk dengan pedangnya, akan tetapi dapat ditangkis oleh Beng Kun Chin Jin dengan tasbehnya sambil melompat mundur. Kun Hang maju lagi, perlahan-lahan, sikapnya penuhan zaman maut. Ibumu, perempuan durhaka itu menipuku, bermain gila dengan orang lain, kau sendiri mungkin bukan anakku, aku masih kasihan dan tidak membunuhmu di waktu kecil dulu, keparat, kau hwasyo jahannam tak tahu malu. Kau, kau mendatangkan cemar dan kehinaan kepada aku yang malang sekali menjadi anak istrimu. Aku harus membunuhmu, membersihkan dunia ini dari Mianu Siapal semacam kau anak durhaka Beng Kun Chin Jin tiba-tiba menyerang dengan tasbehnya sambil mengerahkan tenaganya. Hebat sekali serangan ini sehingga Kun Hang tidak berani berlaku semirono menangkisnya. Cepat ia mengelak dan tasbeh itu menghantam batu besar di belakangnya sampai wancur. Pecahan-pecahan batu ini bagaikan peluru terbang kesana kemari ada yang menuju ketubuh Kun Hang. Terpaksa pemuda ini memutar pedangnya untuk menangkis peluru-peluru batu ini, Beng Kun Chin Jin yang banyak pengalaman bertempur kembali mendapat kenyataan bahwa ia berhadapan dengan lawan yang amat tangguh dan menakutkan. Ia dapat menduga bahwa bocah ini tentu sudah menerima warisan ilmu dari Tian Te Chu atau Tai Hek Sian, Maka diam-diam ia bergidik dan pada saat Kun Hang sibuk menangkis hujan pecahan batu itu. Beng Kun Chin Jin mendapat kesempatan baik lalu lari cepat-cepat. Berhenti kau, pengecut Kun Hang berteriak mengejar. Beng Kun Chin Jin berlaku cerdik. Ia sengaja membawa pengejarnya ke dusun Kim Iasan di mana tinggal pamannya. Tai He Chin Jin. Ketika ia sudah tiba di luar dusun, ia berseru keras mengerahkan hikangnya. Paman, tolonglah pin cheng Kun Hang menjadi gemas dan juga terheran. Siapakah paman hosyo itu? Ia mengejar terus dan tiba-tiba dari dalam dusun itu berlari keluar seorang kakek tinggi besar yang berkepala botak, bermata lebar dan kedua lengan tangannya berbulu dilindungi lengan baju yang lebar. Inilah Tai He Chin Jin, kakek yang pernah menyerbuah Yesan bersama In Yang Xiang Chu. Kun Hang segera mengenalnya dan diam-diam pemuda ini kecewa. Kembali ia harus menghadapi lawan tangguh dan lawan ini selain menjadi paman ayahnya, ternyata adalah guru dari dua orang nona siliok yang telah menjadi sahabatnya. Akan tetapi ia sedang menghadapi urusan penting, maka ia cepat berseru. Tai He Chin Jin harap jangan mencampuri urusan kami berdua akan tetapi, sambil mengeluarkan suara ketawa aneh, Tai He Chin Jin berkata. Murid Tian Te Chu benar-benar keterlaluan. Masa urusan keponakanku tak boleh aku mencampurinya. Kau berhentilah sambil berkata demikian, sepasang tangannya bergerak ke depan dan hampir saja Kun Hang berteriak kaget karena tahu-tahu tangan kanan kakek itu mulur panjang mencengkeram ke arah tangannya yang memegang pedang sedangkan tangan kiri kakek itu mengebutkan ujung lengan baju ke arah jalan darah di pundaknya. Hebat bukan main serangan ini dan kalau bukan Kun Hang yang diserang, agaknya tak mungkin dapat melepaskan diri. Kun Hang cepat membuang tubuh ke belakang, berjumpalitan dan setelah dua kali berpoksai, berjungkir balik, barulah ia dapat berdiri dengan selamat. Paman, jangan lepaskan dia bocah ini jahat bukan main seru Beng Kun Chin Jin yang kini maju menyerang dengan tasbehnya, mendapat hati setelah pamannya datang membantu. Kun Hang menangkis dengan pedangnya dan kembali bunga api berpijar dari pertemuan dua senjata itu yang digerakkan dengan tenaga besar, Tai Re Chin Jin kagum sekali. Ia tahu bahwa kepandaian Beng Kun Chin Jin sudah hebat, tidak kalah oleh Him Tian Chu atau Yang Tian Chu, akan tetapi keponakannya ini sampai melarikan diri dari bocah ini, benar-benar hebat. Juga ia merasa heran mengapa pedang Chong Hoa Kiam bisa berada di tangan bocah itu. Akan tetapi, betapapun juga ia tidak mau kalau murid Tian Te Chu sampai tewas di tangannya. Tai Re Chin Jin memang seorang yang tidak mau kalah dalam hal ilmu silat sehingga beberapa kali ia mencari Tian Te Chu untuk diajak mengadu kepandaian. Juga ia tidak senang kepada Tian Te Chu, ikut-ikutan dalam persaingan yang ada antara tiga orang kakek Gu Yi dahulu. Padahal dia hanya ipar dari Gan Yan Qi dan tidak mempunyai sangkut paut dengan urusan persaingan turun-temurun itu. Akan tetapi ketidaksenangannya terhadap Tian Te Chu hanya berdasar kekalahannya yang berkali-kali saja jadi lebih bersifat iri hati bukan benci. Oleh karena itulah ia tidak menghendaki terbunuhnya pemuda yang ia sangka murid Tian Te Chu ini. Minggirlah katanya kepada Beng Kun Chin Jin. Biar kulihat sampai di mana kelihayan murid Tian Te Chu yang satu ini memang semenjak ia bertempur melawan Willy Long di puncak kulisan, Tai Re Chin Jin menjadi makin penasaran. Telah bertahun-tahun ia melatih diri dan memajukan kepandainya, akan tetapi kenapa menghadapi murid Tian Te Chu yang memegang suling itu saja ia tidak mampu mengalahkannya? Sekarang muncul murid Tian Te Chu yang lain, maka tentu saja ia ingin sekali mencoba lagi, apakah ia pun takkan mampu mengalahkan yang ini. Memang demikianlah sifat orang aneh ini, selalu ingin menjajal kepandain orang dan tidak mau kalah. Beng Kun Chin Jin tidak berani membantah perintah pamannya, dan ia melompat ke pinggir dengan nafas lega karena kali ini bocah iblis itu tentu akan tewas di tangan pamannya, demikian pikirnya. Kun Hang yang mengerti bahwa tak mungkin ia minta kakek ini mundur karena kakek ini paman Beng Kun Chin Jin, kini menjadi marah. Tidak mungkin baginya untuk mengaku begitu saja bahwa ia berurusan dengan ayahnya sendiri. Malu ia untuk mengaku sebagai aruak Beng Kun Chin Jin. Melihat bahwa tidak ada jalan lain baginya, diputarnya pedangnya sambil berseru, orang tua usilan kalau kau ingin bertempur denganku, majulah pedangnya diputar menjadi segulung sinar yang menyambar-nyambar ke arah Tai Chin Jin. Bagus, keluarkanlah kepandainmu, orang muda seru Tai Chin Jin yang menyambut serangan itu dengan gembira sekali. Segera terjadi pertandingan yang amat hebat dan menarik, membuat Beng Kun Chin Jin yang memiliki kepandain tinggi dan seringkali bertempur menghadapi orang-orang pandai itu menjadi bengong saking kagumnya. Belum pernah ia melihat pedang dimainkan sedemikian indah dan kuatnya seperti permainan Kun Hong, juga ia mengenal gerakan-gerakan yang serasi dengan ilmu silat yang ia pelajari dari ayahnya dulu. Di dalam gerakan Kun Hong terselip banyak sekali areasi dan gaya yang amat berbahaya, curang, dan ganas sekali, sampai-sampai ia mengeluarkan seruan heran dan kaget. Tentu saja Tai Chin Jin juga melihat ini dan tiba-tiba kakek ini mengebutkan ujung lengan bajunya untuk menangkis ujung pedang Kun Hong sambil berseru kaget. Kau murid Tai Hek Sian Kun Hong tidak menjawab, hanya tertawa mengejek. Kau boleh terkah sendiri aku murid siapa, pendeknya kau tidak berhak mencampuri urusanku dengan keparat kepala gundul itu akan tetapi tiba-tiba sikap Tai He Chin Jin berubah, perubahan yang amat merugikan dan membahayakan keselamatan Kun Hong. Kakek itu tiba-tiba memandang dengan matanya yang lebar menjadi merah dan ia kelihatan marah sekali. Kau murid Tai Hek Sian si iblis lakna? Bagus sekali, tak dapat membasmi gurunya, lumayan juga bisa membasmi muridnya setelah berkata demikian, kakek itu bergerak maju, bergantian ia mengulur lengan sampai panjang melakukan serangan-serangan maut. Kali ini Kun Hong menjadi sibuk juga dan harus ia akui bahwa kakek ini benar-benar luar biasa lihainya. Memang, kalau diukur tentang kepandaian, kakek ini masih menang satu-dua tingkat dari Kun Hong. Kalau dulu ia tidak mampu mengalahkan Will Yong, adalah karena ia memang tidak mau mencelakakan pemuda murid Tian Te Chu. Akan tetapi sekarang ia tahu bahwa Kun Hong murid Tai Hek Sian maka ia menyerang untuk membunuh. Tai L.T. Chin Jin biarpun tak boleh dibilang seorang yang menjadi hamba kebajikan, namun ia selalu menjaga nama agar jangan terjerumus ke dalam jurang kejahatan. Malah ia amat membenci kejahatan, maka ia pun benci sekali kepada Tai Hek Sian. Terhadap Tian Te Chu ia hanya tidak suka saja, akan tetapi karena Tian Te Chu adalah seorang budiman yang sakti ia tidak membencinya. Sebaliknya, terhadap Tai Hek Sian ia amat benci, dan kalau sekiranya kepandaiannya mengizinkan, tentu ia sudah mencari raja penjahat itu untuk membunuhnya. Menyaksikan perubahan ini, Beng Kun Chin Jin menjadi girang sekali. Terbukalah kesempatan untuk membunuh musuhnya ini, ya musuh anak, yang mendurhaka dan hendak membunuhnya itu pikirnya. Tanpa banyak cakap lagi ia lalu menyerbu dan membantu pamannya menyerang Kun Hong. Sekarang Tai Hek Sian tidak melarangnya karena kakek ini menganggap pemuda itu musuhnya pula. Melawan Tai Hek Sian seorang saja sudah amat berat bagi Kun Hong karena memang ia masih kalah pandai, apalagi kakek itu sekarang dibantu oleh Beng Kun Chin Jin. Ia terdesak hebat, gulungan sinar pedangnya makin lama makin menyempit. Kesempatan ini dipergunakan oleh Beng Kun Chin Jin yang dengan gerakan cepat melibatkan tasbehnya pada pedang Kun Hong, sehingga pemuda itu tidak dapat menggerakkan senjatanya lagi. Selagi ia berkutatan untuk melepaskan pedangnya, Tai Hek Sian sudah menyerang dengan totokan bertubi-tubi ke arah jalan darahnya. Kun Hong masih dapat mengelap dua-tiga kali, akan tetapi totokan keempat dan kelima membuat ia roboh lemas tak berdaya lagi. Beng Kun Chin Jin girang sekali, akan tetapi ketika ia mengangkat tasbeh hendak dihantamkan ke arah kepala pemuda itu, seperti juga dulu ketika Kun Hong masih bayi tiba-tiba tangannya menjadi lemas dan ia tidak kuasa melakukan pembunuhan terhadap diri anaknya sendiri ini. Akan tetapi ia betul-betul menghendaki dibunuhnya pemuda yang akan membahayakan dirinya kalau tidak dibunuh, maka katanya. Bocah setan murid Tai Hek Sian ini kalau tidak dibunuh, kelak hanya akan mengacaukan dunia saja, ia berkata demikian untuk mendesak pamannya membunuh Kun Hong. Haha, gantui kau agaknya menuruni watak mendiang ayahmu, tidak tega membunuh seorang muda biarpun dia itu jahat. Kau lihat, biar aku yang mengirim nyawanya kembali ke asalnya dengan pedang ini disambarnya Chong Ho Akyam dan diangkatnya pedang itu untuk diayun memenggal leher Kun Hong pemuda itu hanya tersenyum, sedikit pun tidak gentar menghadapi maut yang sudah berada di depan matanya. Meta pedang Chong Ho Akyam tertimpa sinar matahari berkilauan, lalu merupakan sinar terang terayun ke arah leher Kun Hong dan suhu, tahan dulu terdengar jerit melengking tinggi. Pedang itu sudah hampir menyentuh kulit leher Kun Hong. Baiknya Tai Re Chin Chin memang seorang ahli pedang butong pai yang tinggi ilmunya, maka biarpun pedang itu sudah diayunnya, serem tak ia dapat menahan dan menariknya kembali ketika ia mendengar suara yang amat dikenalnya ini. Ia menoleh dan Liu Khoi Sian berlari-lari lalu dengan berani ia merampas pedang Chong Ho Akyam dari tangan suhunya yang melongo saja. Dengan menjaga disini berkata, suhu tidak boleh membunuhnya. Gan Kun Hong ini adalah sahabat baik Teo Chu makin terheranlah Tai Re Chin Chin dan ia hanya bisa menoleh kepada Win Yo yang juga sudah datang berlari-lari. Betul suhu. Dia sudah bertemu dengan Teo Chu berdua dan sudah menjadi sahabat. Mengapa suhu hendak membunuhnya kata Win Yo sambil memandang dengan heran. Sementara itu, Hui Sian sudah membuka jalan darah Kun Hong yang tertotok oleh suhunya tadi, malah ia mengembalikan pedang Chong Ho Akyam setelah Kun Hong dapat bergerak kembali. Pemuda ini menjadi malu sekali karena kekalahannya, akan tetapi diam-diam ia berterima kasih kepada Hui Sian yang sudah menolong nyawanya. Dia murid Tai Hek Sian orang jahat harus dibunuh. Bagaimana kalian bisa menjadi sahabatnya? Tanya Tai Re Chin Chin yang masih belum hilang herannya. Kakek ini memang amat mencinta dua orang. Muridnya terutama sekali Hui Sian amat disayang dan dimanjanya. Oleh karena itu maka Hui Sian tadi berani mencegah suhunya membunuh Kun Hong. Suhu. Kong Tuwako sendiri pun sudah menjadi sahabatnya. Teo Chu dan Un Chi Hu ini mau tadinya berebutan milik seorang penjahat, akan tetapi Teo Chu berdua kalah olehnya, malah Kong Bu Tuwako juga kalah. Setelah bertempur Teo Chu bertiga menjadi sahabatnya. Masa sekarang Suhu hendak membunuhnya kata Hui Sian cemberut sambil mengerling ke arah Kun Hong. Tiba-tiba Tai Re Chin Chin tertawa terbahak-bahak. Kakek ini tentu saja sekilas pandang maklum akan isi hati muridnya. Sudah banyak sekali pemuda-pemuda yang gagah dan baik ia carikan untuk Hui Sian, akan tetapi gadis itu selalu menolaknya. Selalu Hui Sian menyatakan bahwa ia baru mau kalau dijodohkan dengan pemuda yang lebih gagah dan lebih baik daripada Kang Bu calon kakak iparnya. Tentu saja hal ini bukan soal maudah saja. Jarang di dunia ini ada pemuda segagah Kong Bu. Eh, tidak taunya sekarang ada pemuda ini dan agaknya muridnya jatuh hati kepadanya. Hahaha, kau suka pada murid Tai He Xian ini? Boleh, boleh. Asal bocah ini suka berjanji tidak akan meniru kelakuan yang jahat dari suhunya. Hahaha, bagus sekali tidak bisa terjadi. Tiba-tiba Beng Kun Chin Chin berseru keras, membuat semua orang menjadi kaget. Eh, gantui apa maksudmu tanya Tai Re Chin Chin. Karena, karena iblis cilik ini adalah, adalah anakku sendiri, anak durhaka yang hendak membunuhku. Iblis ini tak boleh dibiarkan hidup, dia terlalu jahat. Setelah berkata demikian Beng Kun Chin Chin menggerakan tasbehnya menyerang Kun Hang yang masih agak lemas. Kun Hang mengangkat pedangnya menangkis, akan tetapi karena jalan darahnya belum pulih betul, Ia terhuyung ke belakang dan sebuah tendangan kilat dari Beng Kun Chin Chin tepat mengenai pahannya membuat dia terguling. Beng Kun Chin Chin berseru girang, memburu dan mengayun tasbehnya. Traang, je pedang di tangan Hui Sian mencelat ketika ia menangkis tasbeh itu dalam usahanya menolongnya Wakun Hang. Jangan bunuh dia, ah ah, jangan bunuh dia gadis itu menangis. Hui Sian gurunya membentak. Kalau dia anak gantui, kita tidak boleh campur tangan Hui Sian juga maklum akan hal ini maka gadis ini hanya bisa berlutut sambil menangis terisak-isak di peluk encinya. Ada pun Beng Kun Chin Chin yang merasa penasaran dan marah karena serangannya tadi ditangkis Hui Sian, kini meju lagi dan mengayun tasbehnya. Tiba-tiba bertiup angin dingin dan di antara tiupan angin ini terdengar suara ketawa yang amat merdu, akan tetapi yang membuat para pendengarnya menjadi lemas dan dingin-dingin punggungnya. Anehnya, tasbeh yang sudah diangkat oleh Beng Kun Chin Chin dan digerakan menimpa kepala Kun Hang itu seperti terkena sambaran angin, membuat tasbeh itu terpental ke belakang dan tubuh Beng Kun Chin Chin juga terjengkang dan hampir saja roboh kalau Hui Sian itu tidak cepat-cepat melompat ke samping. Pada saat itu, entah dari mana datangnya, tahu-tahu telah muncul seorang wanita yang sudah tua akan tetapi amat cantik dan keren sikapnya, pakaiannya gilang-gemilang penuh perhiasan emas permata serba idah. Ia berdiri dengan tegak, angkuh dan keren tiada ubahnya seorang ratu. Ketika ia sedang berdiri seperti itu, tak jauh dari situ terdengar suara banyak orang perempuan berbisik-bisik dan berdencingnya senjata-senjata tajam. Wanita itu menoleh ke arah suara tadi dan sekejap suara itu yang tadinya berisik namun tak kelihatan orangnya seperti sekumpulan siluman, menjadi berhenti dan keadaan menjadi sunyi. Dalam kesunyian ini tiba-tiba terdengar wanita itu berkata, suaranya halus dan kata-katanya teratur, akan tetapi entah mengapa mengandung sesuatu yang membuat serem para pendengarnya seakan-akan di dalam suara itu mengandung ancaman maut bagi setiap penentangnya, kalau ada anak tersesat, hukumlah ayahnya. Seorang ayah tidak menyalahkan diri sendiri malah hendak membunuh anaknya. Benar-benar tak tahu malu. Kau patut diberi hukuman setelah ucapan halus ini dikeluarkan, wanita itu menggerakkan tangan kirinya ke arah Bengkun Cinjin. Hawesyo ini merasa datangnya sambaran hawa dingin, maka cepat ia mengangkat tasbehnya. Terdengar suara keras dan tasbeh itu menjadi putus, berarakan terlepas dari untayanya dan Bengkun Cinjin cepat-cepat menarik tangannya yang sudah terluka berdarah seperti digurat pedang telapak tangannya. Hanya terlihat tadi sinar putih keperakan menyambar dan kiranya wanita tadi telah menyerangnya dengan sehelai tali kecil yang melibat pinggangnya seperti tali sutra. Dengan senjata macam begini bisa memutuskan untayan tasbeh dan melukai tangan Bengkun Cinjin dengan sekali pukul, dapat dibayangkan betapa hebatnya kepandayan wanita ini. Wanita tua itu lalu berpaling kepada Kun Hang yang masih bengong saking kagum dan herannya, lalu membentak, tidak lekas pergi dari sini menanti apalagi Kun Hang maklum bahwa orang telah menolongnya dan menyuruh ia pergi, maka ia lalu memungut Chang Hoa Kiam dan pergi dari tempat itu. Sekilas pandang dia melihat Hui Sian menoleh kepadanya dan melempar pandang yang amat menusuk perasaannya. Ia seakan-akan melihat Mat Leng Lan yang memandangnya dan taulah ia bahwa gadis ini mencintanya, mencinta dengan sepenuh hati seperti cinta kasih Heng Lan pula. Dan ia menjadi terharu. Sementara itu, ia mendengar suara Tai Re Chinjin, kami telah mendapat kehormatan besar dengan kunjungan Tai Ho, Permaisuri, dari Ban Mo Tu. Biarlah lain kali aku yang rendah mengadakan kunjungan balasan aku tidak ada urusan dengan segala orang butong tai wanita itu menjawab dan tubuhnya sudah melesat pergi. Kun Hang yang memperhatikan melihat wanita itu sudah berjalan jauh dan tiba-tiba dari kanan kiri muncul belasan orang wanita yang pakaiannya indah-indah, Tanpa bicara apa-apa para wanita ini berjalan di belakang wanita aneh itu menuju ke pantai. Sampai lama Kun Hang berdiri. Jadi dia itukah Kui Bo Tai Ho dari Ban Mo Tu? Ia bergidik. Tidak aneh gurunya dulu pernah memperingatkan supaya jangan sembarangan bentrok dengan Tian Te Chu dan Kui Bo Tai Ho. Tian Te Chu sudah ia duga kehebatannya karena kakek itu terhitung suheng dari suhunya. Akan tetapi baru sekarang ia menyaksikan kehebatan Kui Bo Tai Ho. Ia menghela nafas panjang. Dia harus mendapatkan indian Giyo Chu dan wanita itu. Bagaimana mungkin orangnya selain sakti luar biasa, juga aneh dan agaknya luar biasa angkuhnya. Betapapun juga, pikir Kun Hang, aku sudah melihat orangnya dan ternyata aku tidak salah jalan. Aku harus pergi ke Ban Mo Tu biarpun untuk perbuatan itu aku harus berkorban nyawa. Dengan mengambil jalan ke mana wanita-wanita tadi pergi, akhirnya Kun Hang sampai di pantai laut yang berpasir dan rendah. Ketika ia tiba di pantai, ia melihat sebuah perahu besar berkepala. Karena dia berlayar pergi dan samar-samar ia melihat wanita-wanita tadi berada di perahu itu. Kun Hang cepat mencari-cari dan melihat beberapa orang nelayan membetulkan jalan di tepi pantai, ia lalu menghampiri. Para nelayan itu memandang heran karena pantai di situ memang jarang sekali didatangi pelancong. Baiknya biarpun kantong-kantong uang tertinggal di tempat di mana ia bertempur melawan Im Yang Tian Chu, Kun Hang masih menyimpan banyak di saku bajunya untuk bekal dan keperluan di jalan. Setelah mengeluarkan beberapa buah uang emas, akhirnya ia dapat menyewa sebuah perahu layar yang dikemudikan oleh seorang nelayan muda. Perahu diluncurkan ke tengah didayung lalu layar dipasang. Pemandangan di sini tidak begitu indah, akan tetapi banyak sekali ikannya nelayan itu bercerita mengira bahwa pemuda itu menyewa perahunya untuk berlayar menikmati pemandangan alam. Kau ikuti perahu besar itu tiba-tiba Kun Hang berkata dengan suara keren. Nelayan itu menjadi pucat. Ti, tidak. Tuan jangan main-main, mendekat pun aku tidak berani, berarti mengantar nyawa bagus, jadikah sudah mengenal mereka pula? Siapa mereka itu dan di mana mereka tinggal nelayan itu menjadi marah karena mengira pemuda itu hanya seorang biasa saja. Aku tak dapat mengantar Tuan. Kita kembali saja dan ini uang muku kembalikan Kun Hang menggerakkan tangannya dan nelayan itu merintih tubuhnya lemas dan sakit-sakit karena jalan darahnya kena di tol pemuda itu. Kun Hang lalu memulihkan jalan darahnya dan mencabut pedangnya. Kau takut mereka, apakah kau tidak takut padaku? Membunuhmu di sini, apa sih sukarnya? Hayo bilang terus terang, mereka itu siapa dan di mana tinggalnya ampuni, tai hiap, ampunkan aku seorang nelayan biasa yang tidak bersalah apa-apa. Mereka itu, mereka itu adalah para pengikut tai hou yang tinggal di Banmoju. Jangankan mengikuti mereka, mendekat di pulau mereka pun tak seorang berani. Mereka itu tidak apa-apa asal tidak diganggu, akan tetapi sekali orang bersalah, mereka lebih ganas daripada angin taufan dan gelombang membadai. Lebih baik kita pergi ke lain tempat saja, tidak hayo antar aku ke Banmoju. Kau jangan khawatir semua tanggung jawab aku yang memikul, akhirnya nelayan itu terpaksa menuruti kehendak Kun Hang biarpun di sepanjang pelayaran ia menjadi pucat dan makin ketakutan setelah mereka mendekati pulau Banmoju. Dari jauh pulau ini sudah menyeramkan, kelihatan hijau kebiruan dan angker sekali. Kalau tadi banyak perahu nelayan di dekat pulau-pulau lain di pulau yang cukup besar itu sunyi sekali, seakan-akan ikan pun takut mendekatinya. Di ujung pulau yang merupakan teluk kelihatan perahu besar berkepala naga tadi. Daratkan aku di pulau itu dan kau boleh pergi kalau kau takut kata Kun Hang dengan suara tetap, akan tetapi tidak urung hatinya berdebar kalau ia teringat akan kelihatan kuibu tai hou. Tukang perahu itu menjadi agak tenang karena sementara itu senja telah mendatang. Perahunya mendekati pulau dari kiri, agak jauh dari teluk itu. Setelah mepet dengan daratan, Kun Hang melompat ke darat. Nelayan itu cepat-cepat mendayung perahunya ke tengah lagi. Tiba-tiba terdengar suara melengking dari daratan dan dua batang anak panah menyambar, sebatang ke arahnya dan sebatang lagi ke arah perahu. Ia cepat menyelingap ke dalam rumput-rumput tinggi, akan tetapi anak panah yang kedua mengenai sasaran. Tukang perahu menjerit dan tubuhnya terjungkal ke dalam laut. Peraunya yang kosong berputaran dan bergerak-gerak terbawa ombak. Kun Hang bersembunyi di dalam rumput tinggi, tak berani bergerak. Karena tahu bahwa penghuni pulau itu terdiri dari orang-orang pandai, ia harus berlaku hati-hati dan tidak memancing pertempuran terbuka. Ia mendengar suara dua orang wanita berbisik-bisik lalu terdengar langkah mereka meninggalkan tempat itu. Lapat-lapat terdengar suara ketawa yang amat halus dan merdu. Kun Hang menanti sampai senja terganti malam dan keadaan menjadi gelap. Baru ia muncul dari tempat sembunyinya dan membersihkan pakaiannya yang kotor dan agak basah. Dicabutnya pedang Chang Hoa Kiam, dipegang rat-rat kemudian ia berjalan menuju ke tengah pulau. Ia masih bingung bagaimana ia harus mendapatkan obat indi yang giyokcu dari tangan Kui Bo Tai Ho. Minta berterang? Mencuri? Terang kalau merampas takkan berhasil. Mana ia bisa menangkan wanita itu yang agaknya ditakuti oleh Tai Chin Jin. Untuk mencuri juga sukar, karena ia tidak tahu di mana adanya benda itu dan tidak tahu pula bagaimana macamnya. Dengan memanjat sebatang pohon besar ia dapat melihat cahaya penerangan di tengah pulau yang menunjukkan bahwa di tempat itu ditinggali orang. Ia lalu berjalan dengan hati-hati. Sejam kemudian sampailah ia di tempat itu dan ia melihat beberapa bangunan rumah besar-besar di tengah pulau. Ia tertegun karena melihat persamaan dengan pulau Pek Go Tu tempat tinggal Tai Hek Sian gurunya. Juga Tai Hek Sian tinggal di tengah pulau Pek Go Tu seperti ini. Ada tujuh bangunan rumah di situ, yang enam mengitari sebuah yang besar. Mudah saja diduga bahwa di tengah yang besar itu pasti tempat tinggal Kui Bo Tai Hek Sian. Sampai lama Kun Hang menanti dan melihat keadaan. Di situ sunyi saja seakan-akan kelompok bangunan itu tidak ditinggali orang. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara tetabuhan yang tim indah sekali disusul nyanyian seorang wanita yang tidak kalah indahnya. Bangun bulu tengkuk Kun Hang. Benar-benar keadaan yang amat ganjil. Di tempat yang begitu sunyi, begitu serem, tiba-tiba terdengar tetabuhan dan nyanyian tingkat tinggi yang indah. Benar-benar menggambarkan keganjilan Kui Bo Tai Hek Sian sendiri. Seorang wanita yang kelihatannya lemah lembut, halus tutur sapanya, akan tetapi menyeramkan dan mengerikan sepak terjangnya. Serem-serem indah, inilah sifat Kui Bo Tai Hek Sian dan sekelilingnya. Takut basah takkan dapat memperoleh ikan Kun Hang berkata kepada diri sendiri untuk menghibur hatinya yang agak berdebar menghadapi semua bahaya yang mengancam dirinya. Ia segera mengayun tubuh mengenjotkan kaki. Tubuhnya melayang naik ke atas genteng dengan ringan sekali. Terima kasih telah menonton!